Halo Sobat Gede Kopi, OPPO resmi memperkenalkan OPPO A79 5G sebagai jawaban terbaru untuk konsumen Indonesia. Smartphone ini menyajikan kualitas tinggi dengan harga terjangkau sehingga menarik perhatian pasar kelas menengah. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu kelebihan dan kekurangan OPPO A79 5G. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain menarik. OPPO A79 5G hadir dengan dua varian warna yang terdiri dari ungu bercahaya dan hitam misteri. OPPO menyebut konsep desain kali ini mengambil inspirasi dari jam tangan mekanikal. Bodi smartphone ini menggunakan bingkai datar dengan setiap sudutnya yang melengkung. Sebagai varian primadona, warna ungu bercahaya menghadirkan desain glowing father, sehingga dapat memberikan tampilan elegan yang tampak seperti bulu, sekaligus menciptakan tampilan yang indah seperti berlian. Sementara varian warna hitam misteri menghadirkan warna hitam pekat sehingga membuat bodinya terlihat kalem. Namun apabila terkena pantulan cahaya, maka akan terlihat warna hitam gelap dan hitam terang. Kedua, performa kenyucang. Di sektor performa, OPPO A79 5G ditenagai chipset buatan Mediatek, yakni Dimensity 6020 dengan clock speed up to 2,2 GHz. Chipset tersebut dikombinasikan dengan RAM LPDDR4X 8GB dan memori internal UFS 2.2 berkapasitas 256GB. Penyimpanannya masih bisa diperluas menggunakan microSD. Tak lupa dibekali pula RAM expansion hingga 8GB. Fitur ini sangat membantu untuk meningkatkan performa multitasking. Memastikan smartphone berjalan lancar bahkan saat menjalankan beberapa aplikasi atau game secara bersamaan. Smartphone ini mampu memberikan performa yang mumpuni untuk berbagai kebutuhan sehari-hari termasuk gaming. Teknologi OPPO Dynamic Computing Engine juga berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas dan kelancaran sistem. Sehingga penggunaannya menjadi lebih efesien dan nyaman. Terdapat juga fitur Hyper Boost yang mampu meningkatkan performa ketika bermain game. Ketiga, layar memukau. OPPO A79 5G dibekali layar dengan ukuran dan resolusi yang terbilang memukau. Layar smartphone ini mengusung panel IPS LCD seluas 6,72 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Walaupun masih gunakan IPS, layarnya tetap terlihat begitu cerah dan terang. Bahkan ketika dibawa terik matahari sekalipun, kecerahannya dapat berikan visibility yang baik saat membaca tulisan atau menonton video. Selain itu, layarnya juga mendukung gamut warna DCI baterai 100% dan dilindungi oleh Panda Glass. Hal ini membuat tampilan warnanya lebih cemerlang dan memukau, serta gradasi warna yang juga tampak lebih mulus. Tak cuma itu, layarnya pun mendukung refresh rate 90Hz yang membuat gerakan transisi jadi lebih smooth. Sementara top sampling rate 180Hz membuat sentuhan jadi dapat direspon dengan cepat. Keempat, kamera bisa diandalkan. Oppo A79 5G hadir dengan dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera bokeh 2MP. Kamera utamanya sudah dilengkapi dengan teknologi Ultra Clear Image, sehingga bisa menangkap gambar dengan resolusi hingga 108MP, memberikan detail yang lebih tajam dan cernih. Dengan resolusi yang sangat besar dan dukungan artificial intelligence, kamera utamanya dapat menghasilkan foto yang berkualitas, serta mampu menyempurnakan pengambilan gambar yang sangat jernih dan beresolusi tinggi. Sementara itu, terdapat fitur night mode yang mampu membuat hasil foto di malam hari menjadi terang dan minim noise. Untuk kamera depannya mempunyai resolusi 8MP yang cukup baik untuk kebutuhan foto selfie, video call, maupun face unlock. Terdapat juga fitur selfie HDR yang diklaim dapat menghasilkan foto selfie dengan subjek yang fokus, sehingga lingkungan sekitarnya pun terlihat lebih jelas, serta memberikan detail dan kejelasan yang sempurna apapun kondisinya. Kelima, sektor daya OK. Baterai merupakan salah satu aspek penting dalam smartphone. Berbekal baterai 5000 mAh Oppo A79 5G diklaim mampu bertahan selama 14 jam untuk memutar video atau 26 jam untuk telpon. Dibekali pula, fitur Super Power Saving Mode yang dapat membuat smartphone ini bertahan lebih lama ketika baterai dalam kondisi kritis. Ditambah lagi, smartphone ini memiliki fitur pengisian cepat 33W SuperFOOC. Dengan teknologi tersebut, baterainya bisa diisi dari 0% hingga 51% hanya dalam waktu 30 menit saja. Sangat efesien untuk penggunaan di tengah kesibukan. Sementara saat dilakukan pengisian daya selama 5 menit, smartphone ini dapat digunakan untuk telpon selama 2,6 jam. Pengisian daya yang ngebut membuat sobat siap untuk beraktivitas kembali dengan cepat. Keenam, dual speaker stereo. Pada sektor audio, Oppo A79 5G dikali dengan dual stereo speaker. Fitur ini cukup jarang ditemukan di smartphone kelas menengah. Dengan stereo speaker, smartphone ini dapat mengeluarkan suara dari dua arah yang berbeda. Sehingga membuatnya mampu mengeluarkan suara stereo yang lantang. Dengan begitu, sobat pun dapat menonton film atau mendengarkan musik dengan nyaman. Terdapat juga dukungan ultra volume hingga 300% yang membuat suara yang dihasilkan terasa menggelegar. Adapun ketika menggunakan earphone, volumenya dapat ditingkatkan hingga 200% berguna untuk meningkatkan kejernian suara vokal saat menelpon tanpa mengurangi kualitas suara. Ketujuh, kualitas terjamin. Oppo A79 5G dikemas dengan komponen kualitas terbaik dan diproduksi dengan standar tertinggi. Selain itu, smartphone ini telah diuji secara ketat dan komprehensif. Smartphone ini sudah terbukti tahan air dari segala arah. Sobat tak perlu khawatir bila smartphone terkena percikan air. Jadi kualitas smartphone ini tak usah diragukan lagi. Meskipun Oppo A79 5G memiliki beragam kelebihan, tentunya smartphone ini juga punya kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Pertama, tanpa kamera ultrawide. Dijual dengan harga di atas 3 juta, sangat disayangkan sekali Oppo A79 5G ternyata tidak dilengkapi dengan kamera ultrawide. Padahal smartphone dikisaran harga yang sama sudah dibekali kamera ultrawide. Kamera jenis ini sangat berguna untuk mendapatkan hasil foto dengan area luas secara instan, tanpa perlu mengaktifkan mode panorama. Kedua, perekaman video terbatas. Walaupun Oppo A79 5G mampu menghasilkan foto yang memukau, tapi sayang kemampuan merekam videonya sangat terbatas. Kamera belakang smartphone ini hanya dapat merekam mentok di resolusi Full HD Plus dengan frame rate 30 fps. Jadi smartphone ini tidak bisa merekam video dengan kualitas Full HD 60 fps, apalagi kualitas 4K. Tanpa perekaman video yang lebih tinggi, sobat pun tidak akan leluasa dalam melakukan zoom atau cropping pada proses pengeditan. Jika di zoom terlalu dekat, videonya akan terlihat buram. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Oppo A79 5G, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini worth di dibeli atau tidak. Oke terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya Admin Grekopi pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya, bye.